Halo guys, balik kembali ke Madbro Gaming channel, di mana pada saat ini gue bakal liatin kalian progres gue setengah bulan ya, ini udah setengah bulan gue progres, jadi seperti yang dilihat disini mungkin patokannya dari sini ya, jadi gue udah main setengah bulan ya, udah dilihat disini, eh salah bukan, bukan, bukan mana ini, kita lihat dulu dari sini, nah masih 15 hari ya, jadi gue udah main 15 hari dari pertama kali gue main ini, dan kurang lebih statusnya seperti ini, nah ini gue udah kondisi full farming, full farming item, walaupun belum yang 100% ya, ini full maksudnya lebih mengarah ke AFK farming ya, karena gue lebih ngumpulin duit, dan disini plan kedepannya adalah gue mulai naikin ini, bakalan gue asen 2 karena gue masih dalam proses naikin, ini udah level 50 dan ini muahal mampus ya guys naikinnya, ini duit gue dari yang tadinya sekitar 16 juta, ah maybe, sekarang jadi 10 juta, tapi gue gak cuma nempa ini aja, gue juga nempa ini ya, nempa sprint mail dari level 30 jadi 40, jadi sekarang dengan ini di plus 50-in, ternyata demiknya memang nabahnya jauh ya guys ya, karena waktu itu gue kondisi belum di asen 1, jadi masih, ya ngomong aja tier 0, jadi demiknya tuh masih mungkin kalau di level 50-in sekitar 4.000-5.000 kalau gak salah, atau bahkan mungkin 4.000 kayaknya, nah sekarang udah di 7.000, dan waktu dinaikin dari 40 ke 50, itu naiknya hampir sekitar 1.200, jadi 2 kali lipat dari waktu tier 0, jadi pada intinya kalau kalian mau di asen, mau level berapapun itu gak masalah ya, ini sekali lagi gue tekankan gak masalah, jadi kalau kalian misalnya baru level 30 atau plus 30 kalian asen, abis itu mau dinaikin plus 50, gak masalah, ya gak ngaruh, jadi kurang lebih kayak gitu dan ini gue naikin karena ya airship coinnya sisa banyak ya, jadi gue hold dulu, ini nanti gue bakalan asen 2 coba kita cek dulu ya kalau asen 2 naiknya jadi berapa ya, tapi gak sekarang ya asennya, jadi masih by process ini kayaknya nanti bakal gue asen 2, terus gue hold, karena gue bakal mulai ngarah ke sinister stuff kayaknya too much kalau disini, dan gue juga menekankan buat kalian, kalau kalian mau naikin ini, ini juga gak apa-apa ya, juga oke ya ini juga bagus, maksudnya si climstone stuff yang S5 cuman ya kembali lagi, kalau kalian memang mau ke late game ya, mulai dipikirkan buat sinister stuff karena itu yang paling bagus ya, bagi yang gak tau sinister stuff, kalian bisa ambil dari spesial, di space of infinite, ini jadi one of the best stuff, jadi kalian bisa pikirkan buat ngambil ini dan ini dia tire 1 nya aja itu, magic attack nya sama dengan tire tire 2 nya kalau gak salah hampir lah, kayak di tengah-tengah nya lah jadi ini tuh kayak 1,5 setengah kali lipatnya lebih bagus gitu kurang lebih kayak gitu, bukan 1,5 ya setengah kali lipatnya lebih bagus lah dan juga disini kan ada overall damage increase rate, overall disini kan kita gak, walaupun gue sendiri gak ngerti ya overall disini kan harusnya rata-rata ya, mungkin bisa dari ukuran, atau mungkin dari elemental, karena disini overall ya jadi gak ada penjabaran, pastinya mungkin di channel youtube lain juga udah dibahas ya, tapi intinya, ya kalau dilihat dari overall sih harusnya bagus ya karena ini juga stuff yang udah liat game ya, dan ini kalian bisa ganti ke elemen api, itu tergantung selera ya makanya disini kalian mungkin kalau mau explore elemen jauh lebih enak ya, karena disini overall damage increase rate oke, jadi untuk konten kali ini gue bakal bongkar celengan gue ya, disini disini banyak yang belum gue jual, oh iya, gue mau bahas dulu untuk senjata gue kalau AFK nantinya, gue mungkin bakal ganti ini tapi ini sementara karena gue merasa movement speed gue udah cukup di sekitar 165 ini gue kurang sprint ring ya, ini bakal gue ganti dan ini kondisinya kartunya gue udah pake period scale semua 3, kurang 1 bisa gue beli, cuman too much jadi gue kayaknya lebih mengarah ke crimson stuff dulu karena nabung buat crimson stuff, beli aja terus, kalau baju, gue pake sprint mail dan ini udah pake marine 3 targetnya gue full in ya, karena gak cuma nambah MATK aja dia juga nambah item dropgrade lumayan buat nambah pouring coin ya terus, ini udah cramp card semua kalian bisa pake marine, bisa pake cramp card, bebas ya soalnya nanti pada akhirnya gue kasih marine semua terus, ini udah pake eclipse rata tapi belum gue 20-in ini sementara masih pake yang ASPD karena ini udah the best kartu buat sejauh ini ya sejauh ini kartu yang paling bagus buat match terutama tipe agi ini memang diperuntukkan buat ini ya dan ini statusnya gue udah ada, ya not bad lah ya parah-parah banget lumayan dan ini nanti bakal gue naikin lagi galapago gue juga not bad buat nambah amount speed jadi ini kurang lebih seperti ini guys jadi period scale, marine, cramp, dan eclipse eclipse yang ini ya, infinite eclipse ya itu udah, menurut gue kartu yang cukup jadi ini gue udah cukup puas tinggal AFK build gue nanti tinggal sprint ring karena gue tiap hari nyari gak ketemu-ketemu jadi nanti kalau udah semoga di konten kali ini dapet ya amin langsung aja kita gas ya kita buka tabungan kita dengan 20 kita dapet duit berapa dan dapet yang fine berapa kita lihat kita buka semua ya oke ini gue butuh white potion buat lari kenceng ini oke sih dapetnya yang pasti dapet error point banyak error point salah satunya dari sini ya jadi makanya marine kart itu berharga banget bagi gue mungkin bagi kalian juga ya ini juga udah gelasnya ini kita buka yang lain semoga dapet keluar yang bintang 4 dapet zong terus EXP kita buka aja terus ini biarin dulu nah ini nanti dulu ini dulu ya kita craft dulu coba ada yang bisa di craft kalau nanti gak craft apa nih companion oke lah kita ajar aja oke kita buka langsung companion bintang 2 maybe bintang 1 terus dapetnya dari dulu dari dulu loh guys gila gila ini ini sampah sampah nah ini mulai bintang 4 1 aja bebas yang rare boleh coming lag coy snapping shoot aduh kulekep aduh aduh ayo apa aja 64 lah yang bagus bes alah magnicap kayak apal namanya guys soalnya ada movement speednya ya gak sempat tetap tarik tapi ternyata tidak berguna kartu bebas oke ini ya mulai narin pirate scale krem mahal itu guys kartunya ya mummy mummy gak jelek sih cuman ya gak mummy juga ini apa sih dia oh gitu ya oke penutupan captain fairlock gitu ya yang kayak mati marin pirate scale alah ya ampun dapetnya pelangton lho sedih sih dapetnya ya gua tinggal menjual sampah-sampah gua ya ini karena masih ada jadi gua masih punya ini nanti kayaknya bakal gua jual walaupun ini sebetulnya bagus ya cuman nanti kita liat ya gua jual atau enggak gua masih gak ngerti ini tabungannya masih kayak gini terus udah ilang ya gear-gir gua yang bintang 5 udah ilang guys sebetulnya ada gear bintang 5 yang mau gua jual cuman kayaknya masih zong gua masih nabung-nabung jadi gua nanti kayaknya bakal beli-beli lagi ini karena ada 12 juta ini gua bakal afk lagi terus jangan lupa buat kalian ini dungeon ya guys ya ini dungeon gua mainin coba kalau ada yang kosong ini kita coba eclipse aja ya soalnya dapet kartu lumayan guys dijual ya ya 50 ribu cepet lah masih laku soalnya kan banyak free to play yang susah ya disini ya kan masih enak nih kayaknya 50 oh enggak 50% nyampe 50% ya 1.500.000 soalnya disini enaknya kalau kalian dungeon itu kayak gak selamanya kita bisa kepentok sama Sultan karena jamnya beda-beda dan mereka paling juga baru regen jadi ya aku fair menurut gua disini ya enak ya jadi kita masih bisa berkarya karena waktunya gak ketemuan ya sama itu ya ini semoga dapet yang bagus karena gua juga cari-cari giri yang bagus ya dan ini biasa kalau bisa dapet yang di atas 4 bagus ya guys ya menurut gua soalnya gua dari kemarin dapetnya 3-3-3-3 terus ini lumayan nih ini lumayan cuman ya muminya jelek terus nah ini jelek banget ini bisa kalian buat pake buat opsi cuman eh range damage resist kurang menurut gua ya ini lumayan 41% nah ini bagus banget nih ini bagus nih ini oke ya kalau mau dipake cuman ya kepala gitu guys gua mending masukin kayak sejenis mastering makanya mastering tambah ada default startnya jadi bagus mastering bisa dipertimbangkan ini pouring sebetulnya kartu bintang 1 yang menurut gua cukup bagus sih karena disini sebetulnya ada yang aneh ya disini kan attack ematika ya ini liat marine gua nih marine gua tuh aneh maksudnya kartu bintang 4 loh nih kartu bintang 4 masa namanya ematika cuman 95 level 20 sayang banget sih cuman dia ada yang ini ya item drop rate ini yang memang GG value-nya walaupun mahal banget nanti gua mungkin bakal gua full set-in marine semua ya jadi target gua itu ada jadi di sekitar ini tiap gear kan kurang lebih 8 ya 8 ini item drop rate kan 2 nih ah gak apa aja 2 poin 2 poin ya jadi 8 8 dia ada di baju ada di ini 8 16 terus ada disini mungkin yang pasti ada di 8 lah item drop rate-nya atau nanti mungkin kalau misalnya udah keluar ini bakal gua copot gua ganti marine maybe kalau kita lihat ya oke itu aja guys dari gua semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching see you on the next video sarampet bros sarampet bros terima kasih Terima kasih.